Intro Sahabat Pejar TV terima kasih sudah klik video Youtube ini Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat Gimana caranya? Klik subscribe-nya Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal Salam terang bagi Indonesia Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Selasa Berbagi hari ini Dan seperti biasa saya Joktovianus akan bawa sama teman-teman kita semua yang ada disini Untuk kita selalu ingetin kamu semua bahwa Selasa Berbagi adalah tempat atau waktu dimana kita untuk diingetin Jangan lupa untuk berbagi sama orang-orang yang ada dekat kita Membagi pertolongan, perhatian, bahkan juga kita berbagi injil atau kabar baik Karena kita harus tahu bahwa banyak orang di luar sana mungkin atau mungkin juga orang terdekat kita saat ini Belum pernah punya kesempatan untuk mendengarkan kabar baik Oleh karena itu kalau kita masih dikasih kesempatan untuk boleh sharing tentang Kristus Itu adalah saatnya untuk kita juga bisa perdengarkan kepada mereka semua Nah, bicara tentang kabar baik itu juga dilakukan oleh PJR TV Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita juga mau ngajak kamu semua untuk yuk bareng-bareng sama PJR TV Untuk mensupport apa yang dilakukan oleh PJR TV Karena setiap donasi yang diberikan oleh kita kepada PJR TV Itu membantu untuk penyebaran penajaran PJR TV di satu satelit yang menjangkau area-area ke seluruh pelosok Indonesia Ada nomor rekening di layar Anda saat ini yang bisa digunakan untuk mentransfer dengan Anda Untuk mendukung apa yang dilakukan oleh PJR TV Dan besar kecil pemberian kita dalam selesai berbagai ini bukan masalah Karena kepedulianlah sebetulnya yang membuat apa yang dilakukan oleh PJR TV bisa terus menayangkan kabar baik itu Seperti seluruh pelosok Indonesia Nah, selain itu teman-teman ada beberapa informasi juga yang saya mau bagikan Yang pertama tentunya selain itu kalau sekarang kita punya pertanyaan Seringkali kalau sudah menonton acara PJR TV Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul Atau mungkin ada doa yang ingin disampaikan Oh, tolong dong super doa Kamu bisa tuliskan permunan doa itu dan dikirimkan ke WhatsApp 0813-8700-7055 Dan ada tim dari PJR TV yang siap untuk melayani Anda Lalu juga tentunya kami mengundang kamu semua juga untuk mampir ke online shopnya PJR TV Yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia Nah, kenapa? Kamu bisa lihat di belakang saya ini ada berbagai macam merchandise PJR TV Yang kamu bisa dapetin disana Dan tentunya selain disana juga merchandise yang bisa kamu lihat Kamu juga bisa beli di Shopee atau Tokopedia Jangan lupa disana juga ada USB video pengajaran dari Dr. Bambang Nur Sena Dan juga Bapak Pendeta Esra Suru Alright, itu saja informasi hari ini Dan kita masuk dalam selesai berbagi Dan tentunya saya enggak sendirian Ada teman-teman saya yang selalu mendampingi Ada Peters Chris Halo om Halo, saya enggak boleh kudungnya harus dibuka Enggak boleh dong, kita akan mesti terbuka Ini kan zaman keterbukaan Tapi masuk angin kalau terbuka terus Jangan, ya terbukanya jangan dibuka sebuah juga Habis itu kok buka kepalanya aja enggak apa-apa Takutnya sama lampu ini, kekisilau Tapi kok jadi kayak kembar ini lampu taman ada dua ya? Biar seimbang Iya, makanya dari PJR TV menempatkan kita kiri dan kanannya nih Iya, jadi supaya ada keseimbangan dalam malam ini Betul, sorry Oke, berarti udah siap untuk berbagi hari ini ya Oke, lalu ada Pastor Randy Chandraninata Halo halo, shalom semuanya Gimana masukin bulan Desember ini, Ren? Apa aja yang jadi kesibukan hari ini, Ren? Luar biasa, banyak kegiatan Apalagi dalam perkuliahan ya Masuk ke dalam Hahaha Ini musim yang baru di perkuliahan RnD ya Betul, oke Jadi kita doakanlah ya Amin Semuanya lancar ya Nah, hari ini enggak cuma kita semua cowok-cowok yang ada di sini Lalu juga ada Caroline dari Lembaga Alkitab Indonesia Halo, halo semua Apa kabar, Nourlin? Puji Tuhan baik Caroline ini di Lembaga Alkitab Indonesia Kepala Bagian Penggalangan Dukungan Iya Apa aja sih kesibukan kamu di LAI? Dukungan kayak partai Iya Pak Tuhan tuh, hubungannya apa aja nih? Hubungannya sama manusia atau hubungan dengan Allah? Iya Oke baik Yang dikerjakan kalau misalnya saya itu kan Penggalangan Dukungan dan Kemitraan berarti di bawah Departemen Komunikasi dan Kemitraan Jadi kalau misalnya dengar kata kemitraan pasti kita teringat tentang partnership ya membangun kemitraan Nah, kita ada enam pilar ya yang kita sedang bangun itu enam pilar itu ada gereja tentunya ya LAI tidak sendiri, LAI bersama gereja terus pemerintah, perusahaan, persekutuan internasional baik dalam negeri maupun internasional karena kita juga anggota dari UBS ya teman-teman mungkin biar bisa tahu ya UBS itu United Bible Society ya jadi ya seperti kayak PBB gitu ya ini kayak PBB-nya Alkitab gitu ya jadi dari lembaga Alkitab seluruh dunia itu di bawah United Bible Society Terus habis itu individu juga ya umat ya perorangan juga jadi banyak nih ada enam pilar ini menjadi tugas utama kami dibawah Departemen Komunikasi dan Kemitraan itu kalau penggalangan dana ya tentunya menggalang dana ya karena masih banyak program-program dari LAI baik penerjemahan, penyebaran yang membutuhkan dukungan gitu jadi ini jadi tanggung jawabnya Dari Anda sendiri ya tim ya teman-teman Depkom ya oke nah aku kira selama ini kalau LAI tuh jangan-jangan dalamnya cuma Alkitab aja semuanya gitu ya seluruhnya Alkitab ternyata sebelum tadi kita syuting hari ini kita sempat ngobrol-ngobrol katanya gak cuma Alkitab doang ya juga ada nah ini ada yang menariknya ya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ini apa nih? ini boleh dikasih tahu tentang apa ini? ya jadi ini sebenarnya buku ini diterbitkan untuk sebagai apa ya menyambutlah apresiasi pelayanan LAI di Nusantara di Indonesia itu 60 tahun diterbitkan buku ini jadi ini mencatat sejarah ya sejarah baik dari penerjemahan sejarah lembaga Alkitab seperti itu itu dimuat di dalam buku ini oke kalau kita mau dapetin buku ini supaya kita tahu tentang sejarah Alkitab Indonesia ini dimana kita bisa dapetin ini? nah teman-teman bisa dapetin buku ini di Bible House ya Bible House itu kalau teman-teman mau belanja langsung itu di Salemba di gedung pusat Alkitab itu di LAI sendiri ya oke gitu nah atau misalnya teman-teman mau pesen secara online bisa kunjungi ada di Shopee lapaknya LAI itu namanya Bible House jadi kalau misalnya teman-teman klik eh ketik di Google gitu Bible House nanti bisa muncul bisa beli di website juga ada ya www.alkitab.org.id atau nanti diarahkan ke Shopee gitu jadi bisa cari buku ini cari buku ini dan juga ada banyak resource lain yang bisa dapetin di Bible House ya? iya terbitan-terbitan lainnya oke nah seperti tadi apa yang Karlo tadi udah bilang juga kita memang mau bahas tentang sebut tentang Alkitab Indonesia kita pengen tau nih kok Alkitab itu bisa ada di tangan kita hari ini pastinya ada prosesnya ada sejarahnya gitu kan? nah mungkin dari Karolin dulu nih bisa mulai dulu nih Karolin secara garis besar nggak usah sampai ini ya pada waktu itu ditemukan kertas demi kertas nggak sih terus cerita itu ya secara umum aja gitu loh siapin powerpoint dulu ya siapin powerpoint khususnya untuk Indonesianya aja sebetulnya gimana sih Alkitab yang tadinya kita tahu gitu ya beberapa orang juga tahu bahwa Alkitab itu kan ada banyak terjemahannya ya gitu kan ada banyak terjemahannya bahkan di Indonesia sendiri banyaknya yang kita katakan secara awam tuh oh ini Alkitab Indonesia tuh jangan-jangan dari bahasa Belanda yang terjemah ke Indonesia tapi yang kita boleh tahu sebetulnya gimana sih sejarah Alkitab menurut tersebar di Indonesia ya jadi sejarah Alkitab bisa sampai ada sampai saat ini itu melewati proses yang panjang ya kalau misalnya mau ditarik dari proses kenapa gitu bisa sampai ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu kan tidak langsung menjadi satu Alkitab yang kita pegang saat ini itu kan dari kitab-kitab yang dimulai diterjemahkan perjanjian baru dulu nah itu kalau misalnya kita menarik benang merahnya jauh dulu pernah tahun 1600-an ya ada company orang Belanda ya itu namanya Albert Ruil dia itu penerjemah pertama ya seorang pedagang akhirnya menjadi penerjemah di Nusantara karena dulu kan kita bilangnya Nusantara ya Indonesia nah dia itu menerjemahkan kitab matis dalam bahasa Melayu nah ternyata untuk menerjemahkan ke bahasa Melayu aja itu benar-benar tidak mudah gitu panjang karena bahasa Melayu itu ada tingkatannya kan ada bilangnya Melayu tinggi, Melayu rendah untuk rakyat biasa, Melayu tinggi itu untuk yang lebih kita hormati ya dan memang waktu pada masa itu tahun 1600 ketika itu dimulai terjemahan itu kenapa mereka menerjemahkan ke bahasa Melayu karena memang banyak ya orang-orang company ya yang ada di sini mereka butuh gitu butuh Alkitab untuk keluarga dan sekolah kan mereka dari sekolah ya di sini ya dan tapi waktu itu memang hanya untuk mereka nih keluarga mereka jadi Alkitab ini diterjemahkan untuk melayani keluarga-keluarga anggota VOC yang saat ini yang waktu pada masa itu ada di Indonesia gitu nah terus singkat cerita mulai terjemahan-terjemahan lain kayak Finkert, Leidecker yang kayak orang paling familiar Leidecker ya Leidecker katanya memang karena terjemahan dulu terjemahan sebelum Leidecker itu mereka adalah sebenarnya bukan apa ya, dikatakan bukan akli biblika sebenarnya kan tadi seperti yang aku katakan di awal mereka adalah pedagang tapi mungkin mereka fasi gitu dalam bahasa asli nah kalau Leidecker ini dia adalah seorang akli biblika yang akhirnya menerjemahkan dan itu memang prosesnya panjang banget ya dari tahun 1600 akhirnya sampai ada terjemahan lainnya Klinkert ya, terjemahan WA Bode, ini nama-nama penerjemah kita ya mereka orang-orang dari Belanda ya, dari Inggris juga ya jadi, nah ini harapan LAI, harapan mereka ada nih Bumi Putra gitu yang menerjemahkan orang Indonesia nah makanya itu prosesnya panjang banget ya penerjemahan sampai akhirnya ada kerinduan ingin ketika Indonesia diakui oleh PBB sebagai negara yang merdeka ya setelah kita dinyatakan merdeka tahun 1945 dan wah ini harus pekerjaan penyebaran ini harus Bumi Putra anak negeri lah yang ambil alih gitu jadi mulailah para tokoh-tokoh Kristiani pada masa itu yang mengguguskan, ayo bikin lembaga alkitab Indonesia tadinya kan memang lembaga alkitab Belanda ya dan lembaga alkitab Inggris ya, ini dua-duanya kerennya ya, ini ajaibnya ya, kalau kita baca ada di buku yang ini sejarah alkitab itu dicetak di Belanda dulu gak ada pencetakan di sini jadi prosesnya bayangkan sejauh itu Belanda dulu kayak mungkin masa itu gak ada pesawat belum ada kali ya pesawat jadi mungkin mereka antar kali ya itu teks-teks itu dari lembar-lembar terus kayak dibikin dibawa ke Indonesia gitu jadi ini warisan yang benar-benar harta pusaka yang harusnya kita hargai gitu ya perjalanan panjang sampai bisa masuk ke Indonesia akhirnya terus singkat cerita berdirilah LAI pada tahun 1954 gitu nah tadi kan seperti yang saya katakan akhirnya mereka dari ini aja bahasa Melayu aja sepanjang dari tahun yang saya katakan 1600 itu banyak sekali perdebatan penerjemahan terjemahanku yang paling baik terjemahanku yang paling final karena memang sebenarnya bahasa itu tidak ada terjemahan yang final ya kak karena bahasa itu berkembang terus kan dan kita berharap firman Allah itu bisa menyiapkan generasi gitu dari tidak luntur oleh zaman gitu nah jadi memang wah banyak sekali perdebatan perubahan harus direvisi, revisi, revisi sampai akhirnya akitab TL keluar ya akitab ini yang benar-benar hasil karya pertama lembaga kitab Indonesia bumi putra anak-anak bangsa ya yang menerjemahkan akitab TL kita pada tahun 1958 itu gabungan itu dibilang katanya mereka kenalnya akitab darurat oh akitab darurat kenapa akitab darurat karena waktu itu kan masih pertama ya maksudnya LAI baru terbentuk jadi sebenarnya itu terjemahan dari dua terjemahan jadi terjemahannya Bode Bapak AW Bode kita mungkin tidak kenal ya apa beliau sekarang kita jadi tahu dan terjemahan Clean Card iya digabung nah jadinya itu TL kalau bisa sempat masih ada teman-teman disini yang pernah lihat akitab terjemahan lama dulu penangnya punya OMA ya itu bahasanya masih kayak yang aja tulisannya jiang apa gitu ya wah bener-bener oe 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 serba yang pokoknya banyak bahasa yang kayak apa ya dulu itu ya makanya semakin zaman berubah ada penyempitan makna ada perluasan makna itu pasti ya nah akhirnya sampai keluarlah dari akitab itu tahun 1958 TL jadi TB yang kita pakai gunakan sekarang yang umurnya udah 47 tahun TB jadi pernah TB 47 tahun kan tahun 74 ya nah itu yang ya itu aja banyak bahasa kalau teman-teman muda disini kakak-kakak kita kadang baca kan kok maksudnya apa ya bahasanya formal banget gitu ya nah jadi memang kita ya itu proses ya dari penerjemahan sampai penyebaran dan LAI terus berusaha kan dengan kita visi kita ya teman-teman visinya LAI adalah agar firman Allah menjangkau setiap generasi ya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami agar mereka dapat berjumpa dengan Kristus dan mengalami hidup baru dan memang pekerjaan LAI masih panjang masih banyak butuh dukungan dan penyebaran itu sampai sekarang terus berlanjut ya ada dua penyebarannya ini karena panjang ya penyebarannya ada melalui kita bilangnya penyalur utama ya ke toko-toko buku Kristen kakak kayak BPK Gunung Mulia Kalian Hidup seperti itu tuh sampai penyebaran melalui program nanti kita bisa cita-cita melalui program Satu Dalam Kasih ini penyebaran akitab ke pelosok-pelosok daerah gitu dan itu yang tadi butuh sekali dukungan dari teman-teman baik gereja pemerintah perusahaan dan umat ya semua butuh bergandengan tangan agar penyebaran ini terus berlangsung karena yang seperti Kak Jokata kan di awal masih banyak benar masih banyak banget umat yang belum memiliki alkitab kan kita pikir dulu sebelum aku masuk LAI cuman taunya mereka yang gak punya alkitab itu yang di daerah-daerah komunis gitu negara-negara komunis kan kepenuh-penuh dirobek-robek satu-satu gitu ya karena ancaman ya karena ancaman pada di negara mereka tapi kok disini Indonesia paling besar karena kemiskinan mereka tidak mampu untuk beli untuk mendapatkan alkitab punya alkitab untuk daya belinya itu kurang gitu daya belinya kurang terus juga faktor geografis ya karena benar-benar pedalaman gak ada yang jualan gitu kalaupun mereka mungkin bisa punya uang untuk beli satu alkitab ongkos untuk ke kota jauh lebih mahal gitu jadi ya itu yang kesulitan kenapa penyebaran alkitab itu harus gitu ya terus dilakukan gitu oke oke wow itu panjang juga proses sih ya ternyata ya aku kira cuma sekedar oh mau terjemahkan dari bahasa ini lalu google translate aja oh belum ada pada waktu itu belum ada google translate ya teman-teman ya iya iya banyak itu iya kenapa nah itu juga salah satu kenapa kita di Selasa Berbagi ini mengangkat topik ini karena ada begitu banyak Selasa Berbagi itu selalu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebetulnya ke tim Respejar TV makanya tadi juga di awal kita sebutkan nomor respons kita karena pasti ada banyak pertanyaan dan juga kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan Selasa Berbagi ini punya pertanyaan kamu bisa tulis di komen yang ada di goplay ataupun juga komen yang ada di Facebook Live yang kita tonton hari ini ya nah sebelum nanti keren diri Ren pasti juga banyak pertanyaan tentang alkitab Indonesia lah lainnya kamu mau nanya dulu ke Peter Chris gitu ya kalau tadi kan Karolin tadi sama cerita tentang sejarahnya sampai ada penulisan alkitab Indonesia tapi juga ada banyak orang yang pengen tahu juga sebetulnya alkitab itu sendiri sampai-sampai kita bisa pegang alkitab hari ini gitu ya sejarahnya itu gimana sih dari rasul-rasul dari para murid Kristus pada waktu itu sampai akhirnya bisa jadi alkitab gitu gimana ya Chris? bisa share biar teman-teman terlalu sabar baginya pada tahu Bapak Alkitab Pijar TV silahkan nanya saya iya kan iya kan tadi kan nanya kita Chris pertanyaannya apa? alkitab sampai di tangan kita iya kan gini kan kita tahu kan mereka pengajaran itu kan dari apa namanya dari mulut ke mulut dari cerita-cerita dari cerita gitu kan awalnya kan begitu kan sampai mereka itu bisa menuliskan gitu dalam bentuk naskah itu gimana? aku belum lahir itu sih iya pasti belum tadi aja tahun 40 aja tahun 900 aja kita belum lahir jadi bagaimana saya bisa menjawab kalau saya belum lahir? bisa lah gimana-gana apa ya dari mana saya harus menjawabnya? dari kisah Pak Rasul mungkin ya oke mau perjanjian lama atau perjanjian baru? bener gitu itu produsurnya udah marah-marah canda mulu gitu canda mulu itu gini menarik sebetulnya bahwa perjanjian baru yang kita tahu seharusnya gini kita mulai dari kita mulai dari sebelum perjanjian baru ada dituliskan gitu kan bagaimana sih kerja mula-mula itu mengajarkan apa atau mengajarkan pertama dan kedua apa sih yang mereka pegang alkitabnya gitu betul kan sering orang gak tahu gitu kan wah mereka kan belum punya perjanjian baru padahal seharusnya kan mengerti bahwa di masa itu sekalipun mereka belum memiliki perjanjian baru yang tertulis ya mereka punya kan perjanjian lama yang kita kenal perjanjian lama sekarang ini adalah kitab Yahudi mereka punya dan itu juga dimiliki oleh walaupun gak setiap orang memiliki tapi dimiliki oleh paling tidak kumpul orang-orang tertentu nah itu pertama dan kemudian pengajaran Yesus dan juga perkataan dan tindakannya itu diceritakan secara tutur tuturan gitu atau lisan gitu kan jadi kayak bercerita gitu ya bercerita seperti ini gitu kan nah itu jadi di tahun sampai tahun kurasa sampai tahun seratusan itu kan para saksi hidup mereka yang terlibat dalam peristiwa dan menyaksikan peristiwa itu masih ada sehingga mereka bisa bercerita dan itu tidak hanya satu atau dua orang ada banyak yang menyaksikannya kita bisa ambil contoh kisah para rasul tadi kan ada seratus dua puluh orang yang menjadi saksi yang mereka ada di loteng Jerusalem mereka pasti ada pada saat Yesus mengajar dan mengadakan musizat di Galilea dan sekitarnya jadi bisa gitu orang-orang ini bercerita gitu apa yang Yesus ajarkan apa tindakannya Yesus dan orang-orang di sekitarnya yang saksinya pasti akan membenarkan mengkoreksi atau juga menambahkan wah kayak gitu jadi kebenaran dari apa yang disampaikan itu sudah sangat-sangat jelas banget akurat karena yang nonton yang memeriksa itu banyak sekali dan kemudian sampai kita kira-kira ya apa ya Injil ditulis ya kira-kira tahun-tahun antara tahun 40-50 ya kan gitu disitu orang sering bertanya kenapa kok baru baru saat itu ditulis gitu kan karena kita tahu bahwa fokus dari para rasul 120 orang tadi misalnya gitu kan adalah penginjilan betul mereka tidak sempat gitu kan untuk menuliskan ya karena ini ini berita ini sangat luar biasa kerennya gitu kan ini luar biasa kabar baik ini semua orang harus tahu makanya mereka bekerja keras sedemikian rupa keluar dari Yerusalem ya apapun keadaannya apapun apapun yang mendorongnya mereka keluar dari Yerusalem dan mengabarkan berita sukacita Injil Yesus Kristus itu baru kemudian ketika ini kok makin berkurang ya pada pergi semua nah yang generasi-generasi baru ini gimana cara mendengar ceritanya diputuskanlah dan juga banyak yang martir kan diputuskanlah untuk kemudian menuliskan oh oke gitu dan kemudian dari apa namanya dari semua yang dituliskan tadi itu disalin 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 terus menerusnya sampai kepada zaman bapak-bapak setelah zaman para rasul apostolic fathers dan kemudian ke zaman bapak-bapak gereja itu naskah di copy dari satu yang lain di copy itu bukan dengan mesin copy ditulis tangan ditulis tangan copyist dan itu mahal kan nulis itu mahal mahal banget apa namanya untuk aku lupa pokoknya gaji gaji untuk menulis itu sama aja dengan gaji sebulan dari seorang mentara wow berapa dinar gitu dinarius gitu kan pokoknya mahal banget pokoknya mahal banget jadi gak salah kalau dalam satu komunitas hanya punya satu misalnya satu salinan saja dan kita bisa tengok juga kok buktinya kenapa apakah benar disalin kita bisa tengok kurasa di Filipi atau kolose gitu kan ketika Paulus menuliskan suratnya kepada aku lupa gitu kepada salur jemaat dan kemudian dia bilang setelah ini kirimkan biar dibaca oleh jemaat di apa namanya di tempat lain dipinjam-pinjamkan gitu nah makanya perlu juga untuk menuliskannya nanti sering dipinjam hilang buku kita dipinjam aja hilang gak apalagi itu buku tidak ada salinannya wah ini gitu ditanya kita bisa lihat sejarahnya yang ditulis oleh bapak-bapak gereja juga bahwa masing-masing dari para rasul itu murid-muridnya itu juga juga punya kopinya gitu kan tidak juga tiba-tiba terjadi seperti hampir sama seperti proses yang Karolin tadi katakan menerjemahkan Alkitab Perjadian Baru dari buku ke buku satu buku berikutnya satu buku berikutnya demikian juga bapak-bapak gereja punya salinan juga buku per buku belum ada yang punya salinan sampai 27 kitab Perjadian Baru kurasa irenius lah kurasa yang baru punya 27 kitab Perjadian Baru tapi kita bisa bisa lacak dari Polikarpus tau Polikarpus muridnya daripada Bapak Yohanes itu memiliki salinan dari kitab Injil dan juga salinan dari tulisan dari para rasul jadi jelas kok jelas begitu ceritanya sebelum kemudian sampai kepada Gutenberg pada saat sejata pertama terjadi prosesnya demikian jadi kuat banget tradisi lisan dan tradisi tulisan itu saling membantu dan saling menguatkan dari zaman sejak zaman rasul-rasul ada sampai kepada jaman tadi mesin cetak di Gutenberg ya saya serikali pakai kata mengkonfirmasi sih jadi dari ucapan gitu kan dialihkan jadi tulisan gitu kan dari ucapan dari tulisan itu mengkonfirmasi apa yang diucapkan gitu kan dari tulisan papirus ke tulisan mesin yang sekarang copy-nya yang salinan begitu banyak itu mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis di papirus itu adalah nyata gitu kan dan karena itu ada begitu banyak ya pertanyaan-pertanyaan sekarang masih ada loh kalau mau ngecek itu sekarang papirus yang tertua pun dari tulisan perjanjian baru juga masih ada gunungan-gunungan kitab seperti itu kan di samping itu juga kita bisa cek juga quotation atau kutipan-kutipan oleh bapak-bapak gereja Clemens kemudian Isubius kemudian tadi Polikarpus dan juga siapa tadi Ignatius muridnya juga itu masih kita temukan surat-surat mereka dan kutipan-kutipannya itu sama seperti kita perjanjian baru kalau mereka mengkutip perjanjian baru yang kita miliki sekarang perjanjian lama yang kita miliki sekarang juga mereka kutip sama juga gitu kan jadi konfirmasi itu jelas-jelas saja jadi kalau yang mengatakan Injil sudah dipasukan waduh Anda sumbernya dari mana itu sih ya itu dia makanya kan apa namanya kita pengen mengkonfirmasi hal itu juga ya supaya apa yang tadi dibagikan sama Caroline apa yang dibagikan oleh Peter Chris itu juga menambah wawasan kita bahwa ini buktinya bahwa ini nggak dipasukan sama lagi nih biar-biar pendengar ini langsung ngerti gitu kan kalau tadi Caroline mengatakan revisi-revisi betul yang direvisi itu bukan alkitabnya nah apa aja tuh boleh dijelasin apa jelasin dulu tadi kan kalian bilang revisi-revisi gitu kan yang direvisi itu terjemahannya betul revisi terjemahannya supaya apa Anda mengerti jadi yang J-A-N-G-J-A-N-G tadi itu kan Jang K-O-M-U-E itu Anda nggak ngerti jaman sekarang ini yang begitu alay kagak ngerti gitu kan dengan tulisan dari yang perjanjian apa terjemahan lama tahun 58 tadi untuk itulah direvisi kepada bahasa yang lebih kekinian kalau copy aja ada kekinian masa bahasa nggak ada kekinian masa LAI harus keluarin terjemahan alay ya jangan disingkatin jangan disingkatin sudah disingkatin jangan disingkatin terjemahan alay dunia nah Ren waktu itu lu punya pertanyaan ya Ren untuk lembaga kitab Indonesia terutama soal terjemahan Ren yang Ren sempat mau nanya sama LAI waktu itu soal mengurangi kesuciannya gimana Ren apa pertanyaannya Ren oke oke tapi sebelum itu oh Ren jadi sebagai seorang yang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melalui kitab suci gue pikir melalui LAI ya ya tentunya kitab suci nya terjemahan LAI kan nah itu aku jadi merasa sangat bersyukur sih di Indonesia itu kita punya LAI gitu kan akhirnya kita bisa mengenal pribadi Tuhan melalui alkitab kayak gitu makanya memang ya setiap kali ada kegiatan-kegiatan LAI dan ya puji Tuhan aku diberikan kesempatan untuk berkontribusi itu pasti akan sangat bersuka cita gitu kan dan memang spirit atau semangat dari LAI dan juga para tokoh-tokoh yang rindu untuk alkitab ini bisa diterima oleh banyak orang itu benar-benar harus kita lestarikan sih harus kita dukung juga gitu ya karena kan ya kalau zaman dulu kita tahu alkitab itu kitab suci itu menjadi sesuatu yang dimonopoli hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki itu yang memiliki jabatan klerus yang dianggap sebagai hamba-hambanya gitu kan betul dan tidak sedikit pula yang akhirnya malah ditunggangi oleh politik kepentingan politik sehingga akhirnya kitab suci itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membawa orang mengenal Tuhan tapi justru dimonopoli dan orang cuma bisa terima amin-amin aja gitu kan tanpa tahu sebenarnya tulisannya seperti apa konteksnya apa dipelajarinya seperti apa kayak gitu makanya ketika ada reformasi gereja lah contohnya ya kan Martin Luther untuk membawa alkitab itu bisa diakses oleh lebih banyak orang William Tyndale ya kan dan kawan-kawan yang bahkan sampai kehilangan nyawa untuk alkitab itu bisa sampai kepada kita gitu dan aku rasa seperti yang tadi Khoi katakan bahwa memang di Indonesia pun masih banyak yang belum terakses untuk dapatkan alkitab terakses itu gitu dan apa yang bisa kita lakukan ya salah satunya dengan spirit itu alkitab untuk semua ya lewat dana yang kita punya lewat mungkin kayak kemarin kewartaan ya kewartaan Khoi juga bagi-bagi alkitab sampai ke daerah-daerah gitu kan itu kita bisa lakukan kayak gitu dan aku rasa anak-anak muda hari-hari ini gak boleh cuek sih gak boleh gak peduli tapi justru apa yang bisa kita kontribusikan supaya alkitab ini bisa diakses lebih banyak orang gitu dan tadi mengenai pertanyaan ya pertanyaannya jadi kalo aku kan sempet diskusi juga sama beberapa temen yang berbeda keyakinan gitu kan nah salah satu pertanyaan dari mereka ya jadi bukan pertanyaanku sebenernya pertanyaan orang yang aku teruskan gitu kan bagaimana ketika kita dipertanyakan dengan orisinalitas dari teks asli gitu kan ada kitab-kitab suci tertentu yang dimana bahasa aslinya itu di apa namanya di perlihatkan disitu lalu terjemahannya di sebelah kanannya gitu jadi ada perbandingan nah sedangkan kan alkitab itu sesuatu yang tadi diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan yang berbeda-beda tanpa ada teks aslinya let's say misalkan bahasa Ibrani atau Yunaninya gitu nah bagaimana kita bisa menjelaskan mengenai keaslian teks tanpa harus kehilangan maknanya kayak gitu mungkin itu sih yang aku bisa tanyain ke Koi oke jadi sebenernya kalau ditanya asli itu yang kita lakukan terjemahan LAI itu langsung dari bahasa sumber ya bahasa sumber kan Aramik Ibrani sama Yunani jadi memang bisa dipastikan itu asli gitu nah kalau misalnya tadi dibilang kok akitabnya kalau akitabnya ada akitab umat lain agama lain mereka seperti kita bilangnya diglot ya di bahasa di bahasa sebenarnya iya kita punya sebenarnya dan itu dijual juga gitu dijual jadi mungkin informasi juga buat temen-temen bahkan ada juga yang bahasa Arab juga ada gitu nah bahasa Ibrani ada sebelah-sebelahan gitu ya kayak ini Ibrani bahasa Indonesia sebenarnya ada itu kita punya juga umat Kristen tapi memang yang kenapa kita menggunakan akitab yang sekarang terjemahan baru itu udah bahasa Indonesia ya karena itu yang diperlukan gereja kan ya diperlukan gereja dan diresmikan untuk menjadi akitab yang dipakai di peribadahan ya terus abis itu juga dipakai sama tujuh arah gereja kalau temen-temen ada ya KWI ada PGPI PGLI banyak gitu PGI ya juga jadi itu yang kita gunakan sebenarnya permasalahannya hanya itu sih tapi kalau misalnya mereka memperkok yang tadi katanya Kak Peter Kis juga kadang itu orang mempersoalkan kenapa harus direvisi karena mereka mengira mengira itu udah nggak asli gitu teks yang dibaca sekarang kita terima TB2 itu nggak asli padahal itu masih asli gitu maksudnya karena bener-bener berasal dari bahasa sumber gitu jadi bener-bener terjemahan ini pun dilakukan lama gitu ya membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun jadi pekerjaan yang bukan pekerjaan seorang diri tapi tim gitu ya tim bersama gereja-gereja dan sudah diakui oleh para gereja-gereja jadi setiap kali akitab mau diterjemahkan ya kayak kemarin kita akan akan sekarang kita akan menyambut TB2 ya terjemahan baru 2 Oh ada lagi terjemahan baru 2 karena kan umurnya udah tadi 74 tahun ya teman-teman jadi ketika sebelum ada akitab yang keluar pasti akan ada konsultasi nasional ya jadi melibatkan seluruh gereja jadi LAI tuh bener-bener nggak seorang diri untuk menerjemahkan jadi nggak bener-bener tim ya itu untuk menentukan satu kata aja ada di dalam akitab kita itu bisa diskusi panjang gitu para penerjemah dan ahli-ahli biblika ini ya makanya kalau ada orang protes kenapa akitab ini benggu kamu dari mana nih yang protes ngerti nggak maksudnya kamu udah belajar tentang bahasa sumber nggak gitu ya kadang kan orang karena tidak tahu sih sebenarnya karena tidak tahu jadi bisa beropini seperti itu tapi kalau kita mau melihat lebih dalam karena banyak juga sekarang studi-studi dari teman-teman kita dari agama seberang mereka mempelajari gitu mempelajari akitab nah makanya kita kalau bagi mereka yang ingin tahu kayak apa gitu ada kita tersedia bagi mereka yang teman-teman kita agama seberang ada di glot bahasa Arab Indonesia ada juga di glot Yunani ke Indonesia Ibrani ke Indonesia kita ada sebenarnya tapi kalau misalnya terus kenapa yang kalian baca yang sekarang ya karena itu yang dibutuhkan ya kita menjawab kebutuhan aja gitu karena itu yang dipakai di gereja gereja-gereja gitu wow nah itu jadi apa ya sebenarnya LAI sudah mencoba untuk menampung semua aspirasi dan juga mencoba untuk menyalurkannya sesuatu dengan kebutuhan intinya seperti itu ya sehingga anggapan-anggapan tentang miring ya terjemahan terus juga mengenai kebutuhan dari setiap orang percaya juga sebenarnya mencoba untuk dipenuhi walaupun terbatas oleh kemampuannya karena itu makanya butuh banyak dukungan dari kita semua untuk LAI agar mereka terus bisa menyalurkan akitab itu terus sampai ke seluruh Indonesia sama seperti yang misalnya oleh Bejar TV sebetulnya ya Ren kalau misalnya kita dengar prosesnya tadi Ren ya dengar prosesnya dari awal penulis apa dari cerita lalu juga coba untuk ditulis dari papirus sampai akhirnya pas dicatak terus juga tadi juga saya juga terus bercerita tentang prosesnya masuk ke Indonesia juga seperti apa sebetulnya ya kita tahu ya penting banget kan Alkitab untuk kehidupan kita tapi sebetulnya sebagai orang percaya kehadiran Alkitab seharusnya kita bisa maknanya seperti apa sih bagaimana kita bisa menghargai Alkitab terus itu dengan cara apa sih sebenarnya Ren yang pasti pertama dibaca sih ya abisnya sekarang gini jangan kan dibaca gitu ya cuma dipunya jadi pajangan doang gitu ya udah gak tahu dimana ya iya dibaca itu penting bener kata dibaca jadi penting tenemos ironesnya seperti itu sih kita punya banyak. Alkitab di rumah Gumlah habenanya Ketika kita membacanya, kita mengenal pribadi Yesus, dan akhirnya hidup kita pun diubahkan. Nah, aku makanya bersyukur ketika kekristenan juga bicara tentang memiliki kekayaan versi terjemahan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling literal tadi sampai LA, ya TB itu kira-kira dimana tuh letaknya antara literal sama parafrase? Tengah-tengah kali ya? Nah, itu kan benar-benar kaya gitu. Dan buat aku justru apa sih tujuan orang pada akhirnya bikin banyak versi terjemahan kayak gitu. Sebenarnya satu, supaya pembaca itu bisa berjumpa dengan satu pribadi namanya Yesus Kristus. Karena yang ngubahin seseorang itu apakah teks Alkitabnya atau pribadi yang diceritakan oleh teks Alkitab itu. Nah, jangan juga kita jadi seakan-akan memberhalakan kitab suci kan. Seakan-akan, oh kalimat-kalimat inilah yang akan harus kita hafal. Semakin kita hafal, hidup kita semakin diubahkan. Lo diafal pun kalau nggak dilakukan kan kata Alkitab juga. Jadi yang kayak mantra ya? Benar, jatuhnya bisa kayak mantra gitu. Nah, makanya lewat Alkitab itu seberapa penting? Buat aku itu segalanya. Karena dari Alkitab kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan kita dukung banget sih bagaimana LAI juga semangat dari kita semua untuk menyebarkan Alkitab bagi sebanyak mungkin orang. Karena generasi, tiap generasi punya cara penyampaian yang berbeda. Dan bagaimana caranya pribadi Yesus Kristus itu bisa dikenal semakin banyak orang. Jadi Alkitab harus dibaca. Jangan cuma disimpen. Dan juga pastinya kita support setiap kegiatan yang bisa berguna untuk penyebaran Alkitab ke tempat-tempat yang mungkin pelosok sekalipun. Ya gimana kita mau mengenal pribadi Allah atau pribadi Kristus juga. Kalau kita sendiri nggak pernah baca Alkitab. Dan nggak cuma baca. Tapi juga melakukan dari firman itu sendiri. Nah ini gue mau ngomong juga sama Peter Chris nih. Mau nanya juga sama Peter Chris. Karena Peter Chris ini selalu punya pesan nih. Pesan yang penting bahwa gimana orang mau baca Alkitab gitu kan. Kalau mereka nggak mengerti cara membaca dengan benar gitu kan. Nah ini yang dilakukan oleh Bible Everyday juga gitu. Nah sebenarnya kenapa itu jadi penting Peter Chris untuk kita bisa ngerti dan juga mengerti dengan cara baca yang benar. Terus juga memaknai. Exposite juga tahu sejarahnya. Kenapa itu jadi penting? Karena tadi nambahin dari Pastor Randy tadi. Pertanyaan tadi. Nyabung kepada pertanyaan yang di atas tadi. Yang di atasnya bukan yang di atas banget. Sebelumnya maksudnya. Yang di atas banget ada lagi mendung. Kan ada tulisan mana gitu di atas tadi. Yang di atasnya dikit. Mengatakan penghargaan. Bagaimana kita menghargai Alkitab. Betul. Tadi Pastor Randy bilang membaca. Ya itu salah satu yang benar. Dan aku tambahkan lagi sedikit. Nanti tambahin sedikit. Pertama. Bagaimana kita menghargai Alkitab adalah. Kita harus tahu. Apa itu Alkitab. Ketika kita nggak tahu apa itu Alkitab. Bagaimana kita bisa menghargainya. Kan kalau kita nggak tahu siapa Pastor Randy. Bagaimana kita bisa menghargai beliau. Pasti. Pasti. Tidak menghati dirinya seluruh umat Indonesia. Kan begitu. Ya kan. Ya. Ya harus tahu gitu kan. Kita perlu tahu juga. Apa sih Alkitab itu. Kalau kita bisa tahu Alkitab itu apa. Pasti katakan. Pastor Randy sudah menjelaskannya ya. Kita mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya begitu kita tahu. Alkitab itu apa sih gitu kan. Termasuk tadi juga. Terjemahan tadi kan Kalau kita tahu, orang-orang tahu Begini susahnya Menterjemahkan Dan nyawa taruhannya dulu Tindil dan juga siapa Wycliffe dan kawan-kawannya Wah, luar biasa ternyata Kayak gini ya, dan dulu Zaman-zaman sebelum saya Orang gak bisa punya akses Seperti saya ini, itu saya rasa Kalau ini dikasih tahu Ke orang-orang Penghargaan itu akan Jadi, kita harus tahu dulu Apa itu akitab, dan kemudian Yang kedua adalah, tidak hanya sekedar Membacanya, bentuk Penghargaan kita adalah Bagaimana kita membacanya secara benar Sehingga kita bisa menafsirkannya Dengan benar, dan Mengaplikasikannya Dengan benar, dan tidak ngawur Kalau sudah bacanya ngawur Penafsirkannya ngawur Aplikasi ngawur, hidupnya Jadi ngawur, ya kan Tahu hari ini itu Adalah ganjil Mobilnya ganjil Oh, nyasar Itu kan tidak mengerti Itu tidak mengerti itu Tidak mengerti itu Tidak mengerti itu Jelas Jadi, disitu Lahirlah Bible of the day tadi Untuk menjelaskan bagaimana Kita approach alkitab itu Kita kasih tahu kawan-kawan Ini loh alkitab itu seperti ini Dan kita kasih tahu juga Setelah tahu Featuresnya Kita tahu bagaimana approachnya Akhirnya kita akan mengerti benar-benar Alkitab seperti ini Dan ketika mengerti teks dengan benar Kita bisa mengenal pribadi Tuhan Dengan benar Itu tuh bentuk penghargaan kita Jadi, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut Tentang gimana sih sebetulnya Cara menghayati alkitab Dengan membacanya dengan benar Bisa ikuti Bible of the day Di social media, di Instagram Supaya kita tahu lebih jelas Makasih, makasih, makasih Nah, aku mau balik lagi ke Caroline Makanya Khoi ya? Iya, nama panggilan Khoi Nama panggilan Khoi Saya ingatnya ikan jadinya ya Caroline, Caroline kan ini ya Kita mau coba tanya Tadi kan kita ngomong tentang penyebaran Penyebaran-penyebaran gitu loh Nah, sebenarnya Gimana sih jalan Korea Untuk daerah-daerah di Indonesia Sama saat ini Buat mereka tuh Yang belum terjangkau gitu loh Untuk mereka bisa mendapatkan alkitab gitu Gimana caranya kira-kira Ada nggak hal yang bisa dilakukan oleh LAI juga Untuk hal ini Jadi kita untuk menjawab kebutuhan alkitab yang tinggi ya Di Indonesia Dan penyebaran itu Salah satunya melalui program Satu Dalam Kasih ya Program Satu Dalam Kasih Ya, program Satu Dalam Kasih ini Sudah ada Karena lahir, program ini lahir Karena kita LAI itu Selalu menerima surat ya Selalu menerima surat dari hamba-hamba Tuhan Pendeta-pendeta Guru Injil ya Kalau di pedalaman Silahkan Guru Injil Surat loh ya Masih lupa surat ya Tulis pakai tangan Oh, bener-bener surat? Iya, surat Jadi bukan melalui email Karena nggak ada listrik ya Jadi mereka Mungkin ada juga yang WhatsApp Jadi mereka Ini udah lama Program ini berjalan dari tahun 88 Itu karena menjawab kebutuhan mereka Mereka tulis surat Bahwa di tempat mereka itu Sangat kesulitan mendapatkan alkitab Bahkan udah sampai tahun ini pun masih banyak gitu Kita nerima surat gitu Yang mereka Sampai ada yang katanya alkitab itu berganti-gantian ya Jadi yang di satu kampung itu Kayak kemarin Waktu itu saya Dapet kesempatan ke Pulau-Pulau Batu Kalau teman-teman disini ada yang dari Nias Yahobu gitu ya Yahobu gitu ya Mereka disana itu Menggunakan alkitab Yang punya alkitab itu hanya Guru Injil Jadi ganti-gantian tuh Dari rumah ke rumah alkitabnya Yang mereka pinjam dan Ya ini Bukan hanya di Nias aja gitu Masih banyak daerah Nah makanya Yang menjadi kita Ingin gitu Kerinduan kita Supaya Semua punya alkitab gitu ya Daya-daya pelosok ini Dan caranya itu Kita punya gerakan Namanya itu DWD Ya DWD itu Yang pertama doakan Ya tentu kita pasti LAI Ya penyebaran alkitab Sangat membutuhkan doa dari para umat Ya Doakan Yang Wnya itu wartakan Doakan wartakan Iya wartakan Karena sebenarnya ini bukan perkara Orang gak mau terlibat Tapi karena gak tau kak Karena gak tau Tadi yang seperti Alkitab ya Firman Tuhan pun bisa sampai Itu dari mulut ke mulut Cerita ke cerita Apalagi Makanya kita butuh banget teman-teman Yang hari ini mendengar Bagaimana Penyebaran alkitab itu Banyak banget tantangannya gitu ya Itu ceritakan lah Mulai dari keluarga kita Teman kita Mungkin pacar kita Pasangan kita Komunitas kita Gereja kita Tau gak sih Di pedalaman sana itu Masih banyak banget loh Orang yang Menangis gitu Menangis untuk mendapatkan Satu alkitab Bahkan ada satu ibu juga Dia berpuasa selama 10 tahun Untuk dapat satu alkitab Dia berdoa Entah dari manalah manusia Yang tahu ada orang disini Yang butuh alkitab gitu Dia berdoa Tuhan Tolong Tuhan Akhirnya kita kasih alkitab Karena waktu itu alkitab Yang dibagikan di nias itu Bahasa nias ya Alkitab bahasa nias ya Itu dia sampai Sampai berkata ini Akhirnya saya Melihat Tuhan Berbicara dalam bahasa saya Akhirnya Tuhan Menyapa saya dalam bahasa nias Maksudnya melalui alkitab Dia merasa Seperti Tuhan tuh ngomong Dalam bahasa nias gitu Itu bener-bener Wah itu kalau misalnya Dengan cerita-cerita Kesaksian umat Bener-bener merinding gitu Sampai ya ampun ternyata Auto bertobat gitu Iya auto bertobat Ketika tiba gitu Karena kita alkitab aja Kadang umat Tuhan di perkotaan Dengan segala fasilitas Yang mudah gitu ya Kita gak baca Kota Kalibata Siti Kalibata Siti Ya jadi bener penyebaran itu Caranya adalah Doakan Wartakan Dan tidak karena penting Adalah donasikan Ya karena Kita tanpa donasi Ya mungkin Akan sangat lama ya Umat Tuhan bisa punya Alkitab gitu Kalau kita LAI Itu program Situ dalam kasih sendiri Satu alkitab itu Senilai 95 ribu rupiah Itu udah include ongkos ya kak Ongkos kirimnya Iya udah include ongkos kirim Jadi temen-temen kasih 95 ribu Itu sampai alkitab Alkitab itu akan sampai Di tangan umat Ya 65 ribu ya Udah termasuk ongkos kirim Karena ongkos kirim Tahu ya Kalau alkitab Alkitab satu alkitab aja Itu hitungannya Berapa kilo ya Kalau gak salah satu kilo Kalau misalnya kita mengirirkan Misalnya satu desa nih Biasanya itu Kita kan pasti survei ya Jadi SDK itu Program SDK itu Gak langsung kita Tiba-tiba datang bawa alkitab Gak ada yang minta gitu Nanti kita ditudai kristenisasi Nah tapi kita selalu menjawab Kebutuhan Apabila ada surat yang masuk Maka tim LA akan berangkat Survei Ada berapa jumlah jiwa di sana Yang bener-bener Mereka gereja Ada gereja Misalnya ada gereja Tapi gereja itu Bener-bener gak punya dana Untuk membiayai umat Punya alkitab Nah itu bener-bener disurvei Sampai seperti itu Supaya tidak sia-sia gitu Karena kita tanggung jawab juga Kepada donator ya kak Kepada mitra yang mendukung Jadi dilepon survei Satu tahun sebelum Dikumpulkanlah Para guru injil Pendeta Mereka harus isi form Jadi seperti itu Itu ya step-stepnya isi form Kamu ada jemaat Kamu ada berapa Bukan jemaat Ada berapa Ada berapa keluarga Nah itu dulu Berapa kakak Yang ada Baru nanti kita Kasih Nah dan itu pun Di ini lagi Di formnya isi lagi Yang kamu butuhkan apa Akitab berserta Kidung jemaat kah Kalau untuk hamba Tuhan Ada akitab edisi studi Kalau teman-teman tahu Edisi studi Itu untuk pendeta Kadang-kadang karena kita Kotbah pakai akitab Kita yang umat Tuhan Di perkotaan ya Karena kita pasti Membutuhkan buku-buku pendukung Pasti ya Nah mereka yang disana Aduh Kasihnya akitab aja Nggak punya gitu kan Makanya jadi ingat Waktu pas ini Sharing sama Kada Niga Madi ya Sampai dia bilang Kita disini udah debat-debat Debat-debat teologi Mereka punya akitab aja Belum gitu Baca aja belum Apa yang mau didiskusiin Gitu kan Apa yang mau dibahas Jadi memang penyebaran ini Tadi doakan Wartakan Amat donasikan Itu tiga Tiga hal yang menurut aku Udah paling pamungkas Kalau misalnya Semua umat Kristen Apalagi anak-anak muda Mau gitu Ambil bagian dalam hal ini Kayak Kita ada gerakan juga Namanya Sahabat Akitab Itu Sahabat Akitab itu Gerakan yang Mengajak umat Teman-teman muda Untuk mulai Berdonasi Mulai dari 15 ribu per bulan Yang 15 ribu per bulan Kira-kira berat gak ya Tuh kakak-kakak Harusnya sih Enggak ya Kita bisa ngeluarin uang Dari itu Per bulan Iya per bulan Jadi untuk Dan kita memang Luar biasanya ya Mitra-mitra LAI itu Bukan hanya dari mereka Yang berkecukupan Tapi Dari mereka juga yang Bisa dibilang Nengah ke bawah Kalau misalnya Ada satu kesaksian Yang bikin Hati saya mendidih Sampai saat ini Benar-benar Apa ya Wah gue gak bisa tinggal Diam nih Gitu kayak Ada dulu Ada mitra ya Namanya Bapak Paulus Dan Ibu Maisaro Mereka adalah Sepasa suami istri Tuna Netra Dan mereka itu Bekerja sebagai Penjual kerupuk di pasar Penjual kerupuk di pasar Dan sebagai Tukang pijit juga Nah Seluruh penghasilan mereka Dari hasil berjualan kerupuk itu Mereka tabung selama setahun Mereka kumpulin Karena mereka mau kasih Ke LAI Karena mereka bilang kan Kami Tidak bisa melihat Tidak bisa Kesana Ke daerah Gak bisa cerita-cerita Jadi Saya mau nabung Hasil tabungannya itu Dikasih ke LAI Selama setahun Dia nabung Itu benar-benar Terharu Mereka Terbatas Secara fisik Tapi Hatinya tuh Tidak terbatas Untuk jiwa-jiwa Jadi Auto bertobat kita Benar-benar Ya disitulah Yang benar-benar Bikin saya Kenapa Wah benar-benar Menginspirasi saya Untuk Di masa muda Tidak tinggal diam Karena Ya itu Kenapa saya ada di LAI Karena Masih banyak orang yang Di pedalaman Yang butuh alkitab Itu tadi Itu Yang Jio bilang tadi Yang 12 ribu tadi ya 15 ribu 15 ribu tadi itu Kalau zaman sekarang mungkin Bisa diubah Gak dalam bentuk Nominalnya Yang itu Tapi Dalam sebulan Donasikan Satu cangkir kopimu Itu Satu cangkir kopi Setiap bulan Betul Karena kalau 15 ribu per bulan Itu kan per minggu Palingnya Palingnya Pekun dari 4 ribu Ya sebenarnya Satu cangkir kopi Sekarang udah di atas 15 ribu Artinya Kalau Sebulan Bilang aja Satu cangkir kopi Sebulan Selama Setengah tahun Misalnya Selama 6 bulan Anda bisa memberikan Satu kita Kisah pada mereka Yang butuh Itu tagline yang lebih Kekinian Benar Boleh direkrut Kalau mau Boleh Boleh Jadi dia direkam Oke Itu Makanya Buat teman-teman Seri kali itu Gini Apa yang kita pegang Apa yang kita lihat Itu jadinya Udah terbiasa Kita kurang menghargai Bertobet kalian semua Bertobet kalian semua Ke kamera Jangan ke bawah Bertobet kalian semua Bertobet kalian semua Aduh Makanya Kita kurang menghargai Apa yang kita pegang Dan juga Boro-boro ngelakuin Baca jangga Susah juga Disitu Oke Thank you banget Udah sharing Nah ini Aku jadi penasaran juga Mungkin dari Peter Chris Atau dari Randy Bisa Kan kita tahu nih Di luar sana Alkitab dengan Berbagai macam Terjemahannya Ada berbagai macam terjemahannya Pastinya ada ya Alkitab terjemah Indonesia Tapi sebenarnya Nggak dibawah LAI Ada Ada kan sebenarnya Nah Kalau dalam versi yang Bahasa Inggris Kalau dalam versi bahasa Inggris Alkitab versi Yang kita tahu juga Ada namanya The Passion Translation Misalnya gitu kan Nah lagi banyak digunakan Ada banyak juga publisher Yang catat dalam bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kalau menurut kalian sendiri Catatkan dan terjemahan-terjemahan Ini gitu ya Ini tuh Gunanya untuk apa sih Selain untuk kita baca aja Itu membantu juga sih Untuk kita bisa mengerti Tentang Alkitab itu sendiri Iya Nggak tahu Kalau dari kalian sendiri Seri kalian menggunakan Nggak sih Berbagai macam versi ini Untuk kita bisa mengerti Atau Sekedar Apa lagi yang bisa digunakan Dengan berbagai macam versi terjemahan Nah Aku coba jawab dulu ya Jadi memang Seperti yang tadi kita udah bahas Bahwa memang Kekayaan Versi dan terjemahan itu Buat aku Akan sangat mendukung juga Ya Khususnya misalkan Aku sebagai seorang Yang menyampaikan firman Tuhan Aku biasa Aku terbiasa dengan Ada satu teks Tentunya dari bahasa Indonesia Lalu akan Aku akan coba Lihat Bahasa aslinya juga Untuk mengetahui Makna sebenarnya Lalu nanti juga Kalau kita masuk kepada Sesuatu yang sifatnya Parafrase Tentunya yang Mungkin yang lagi viral Belakangan kan The Passion Translation Sebelumnya The Message Betul Karena Tulisan-tulisan itu Atau terjemahan-terjemahan itu Kan sangat Kekinian Bahasanya yang Mungkin lebih Puitis Bahasanya yang lebih Mudah dimengerti Dengan kalimat-kalimat yang Lebih sederhana Kayak gitu kan Nah tapi disitu Balik lagi Kalau buat aku Mungkin untuk Memperkaya makna Boleh Ya dan Dan sangat perlu Bahkan Tapi kalau untuk Mencari makna aslinya Ya tentunya Kita harus Mempertanggungjawabkannya Dengan Penelitian yang Lebih Dalam sih Kayak gitu Tapi bukan berarti Aku berkata Oh jangan pakai lagi Terjemahan-terjemahan Parafrase Enggak gitu Tapi tetap dengan Semangat yang sama Bukan teks itu loh Yang membawa kita Kepada keselamatan Dan juga nilai-nilai Kerajaan sorga Bisa kita mengerti Tapi kan ada Pribadi Yesus Kristus Ada pribadi roh kudus Yang akan menolong kita Untuk Mengerti dari Pembacaan kita gitu Jadi Buat aku Sah-sah saja sih Itu menjadi Sesuatu yang Memperkaya Kekristenan kita Dan kita gak pernah tahu Mungkin ada orang yang Justru mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Mengalami pertobatan Lewat Terjemahan-terjemahan Yang Parafrase itu Iya Karena kan banyak orang Suka mikir bahwa Terjemahan itu artinya Mengurangi Mengurangi keaslian Keksucian dari si kitab itu Padahal enggak Itu memperkaya Sebenarnya ya Nah ini Buat Om Kris nih Karena ada pertanyaan Dari pemirsa kita Bilang gini gitu Ada gak sih Alkitab Dalam terjemahan Bahasa Indonesia yang dicetak Namun gak berada dalam Naungan LHI Contohnya Alkitab Versi The Passion Translation Itu T.P.T gitu kan Oh itu ada Terjemahan Indonesia nya juga ya Ada Terjemahan nya ada Dan dalam bahasa Indonesia Apakah itu berada dalam Naungan LHI Karena dalam versi bahasa Inggris Alkitab versi T.P.T. ini Sedang banyak digunakan Dan ada publishing Yang dicetak dalam versi bahasa Indonesia nya Oh mungkin saya punya pendapat Gak tentang hal ini Pendapat Pendapat yang gimana Gini Kawan-kawan yang terkasih Saya mencoba untuk menjadi baik Tidak Jadi Saya menambahkan apa yang sudah Pasar ini tadi katakan juga Bahwa Tadi sama juga Yang Caroline tadi katakan juga Untuk memutuskan satu kata saja Dari bahasa asli ke bahasa yang dituju Itu dibutuhkan Kalau kelompok ya Kalau kelompok dibutuhkan banyak sekali Waktu untuk menentukan Ini yang benar mana Yang paling cocok Yang paling proper Apa Kata apa yang diwakili dengan kata aslinya Nah Dengan demikian Kita bisa Mengambil kesimpulan Bahwa benar Satu kata Dalam bahasa asli Melewati Wilayah ya Benua Dan juga waktu yang rentang cukup lama Itu Mengalami gini Artinya itu Bisa 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 diterjemahkan Diterima Dalam arti berbeda-beda Gitu kan Di awalnya Untuk itulah Seperti para rabi katakan Ketika mereka Interpret Torah Itu ada 70 faset Muka Seperti diamond Demikian juga Dengan Bahasa-bahasa asli Di kitab-kitab yang lainnya Makanya Untuk kita tahu Bahwa satu kata ini Artinya apa sesungguhnya Itu adalah Sebuah pekerjaan yang Sungguh-sungguh berat Dan banyak orang Bisa perpandangan Untuk itu Kita memerlukan Banyak versi tadi itu Itu adalah Sangat Sangat-sangat Keuntungan kita Sebagai orang percaya Orang Kristen Memiliki Banyak Translasi Satu itu Tapi Dengan catatan Kita mesti tahu Kegunaan Fungsi Features Dan benefit Pros Dan cons Dari masing-masing Translasi Betul Kalau tidak masing-masing Translasi Masing-masing Kelompok Dari translasi Tadi Pastor Indonesia Katakan Ada literal Dynamis Dan kemudian Free Kemudian Atau parafrase Kita harus Tahu Masing-masing Gak masalah Bagi saya Anda mau baca New King James Version King James Version Saya gak masalah Anda mau baca Pterjemahan lama tadi Atau terjemahan Lechdacker yang masih ada Selabir yang masih ada Monggo Silahkan Terserah Atau Anda mau baca TPT The Passion Atau TSI Atau FIYH Tidak masalah Yang penting Anda tahu Posisinya ada di mana Permasalahannya adalah Pada saat Anda Sharing Yang dari hasil Studi Tapi Anda studi Menggunakan versi Parafrase Yakni katakanlah Versi bagi saya The Message Dan The Passion Adalah masuk dalam Parafrase Bagaimana Anda bisa Mengerti bahasa aslinya Dari terjemahan Versi parafrase Itu yang sangat berbahaya Kalau Anda Men-sharingkan Buat orang lain Karena Kata aslinya itu Udah Apa ya Pergeser Udah jauh banget Nah untuk itulah Pada saat Anda Membaca Untuk diri Anda sendiri Untuk baca sehari-hari Untuk Apa sebutannya Saat eduh ya Devotional gitu Anda boleh Silahkan Mau Anda pakai TPT Mau pakai apa saja Terserah gitu kan Itu gak masalah Pake renungan boleh Baca kitab Bukan baca renungan Gitu Tadi apa pun nanya gitu Cuman agak tahan aja So So bagi saya Gak masalah gitu kan Tapi ketika Anda Studi Jadi kalau Anda Studi Bukalah mata Anda Dan gunakanlah Semua translasi Yang tersedia Secara Free Bahkan jika Anda Perlu Datang ke Babel House Babel House itu kan Itu ada 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 Alkitab Dengan Dwi bahasa Ada Saya tahu Ada bahasa Indonesia Dengan bahasa Ibraninya Kalau berjanjian lama Dan bahasa Indonesia Dengan bahasa Yunaninya Juga ada PB Perjanjian Baru Interleniar Itu juga ada disana Itu ada semua Dan Loh Gunakan itu Jangan Jangan Anda hanya puas Dengan satu transaksi Dan jangan fanatik Nah Dengan satu transaksi Gitu Oke Itu sih Thank you Thank you Kalau nanti bisa ingetin lagi kita Kamu punya Dari LAI sendiri Ada Gerakan-gerakan Apa aja Di bagian kita semua Tapi satu hal teman-teman Jelasan berbagi ini Kita tentunya Memikuti kamu semua Bahwa Jangan pernah Kita menyanyiakan Alkitab Atau firman Tuhan Yang kita pegang Hari ini di tangan kita Seringkali kita cuma memikirkan Bahwa sebagai orang Kristen Wajib memiliki Alkitab Sebagai tanda bahwa kita Jadi orang percaya Tapi kita tidak membacanya Tapi jangan cuma sekedar membacanya Tapi juga kita harus juga Mampu untuk Melakukannya dalam kehidupan kita Dan ingat Tadi juga udah diingatnya Sama Karolin Bahwa Ada banyak orang loh Sampai hari ini Ternyata di negeri kita Di Indonesia Yang belum memiliki kesempatan Untuk memiliki Alkitab Oleh karena itu Selasa berbagi ini Cuma mengatakan kita semua Yuk Sekarang Kalau tadi PT Kris sempat ingetin Kurangin jatah kopi kamu Satu bulan minimal Itu juga sudah membantu Untuk kita sedang membantu Orang lain untuk memegang Alkitab Di daerah Satu Alkitab buat mereka Gitu ya Apa saja tadi Yang jadi Apa namanya Program dari AAI Untuk bisa Kita membantu Agar ada orang-orang Yang bisa mendapatkan Alkitab Apa aja tadi? Jadi DWD tadi DWD tadi DWD doakan Teman-teman bisa berdoa Wartakan Ceritakan Wartakan ya Bukan wacanakan kan Iya Iya beda itu Beda arti ya Jangan wajan Wartakan Wartakan Bapak-bapak jokes Bener Iya Wartakan Ceritakan Kepada teman-teman gereja Apabila nih teman-teman Kak aku susah Cerita-ceritanya Ke teman-teman Boleh gak KKKK LAI Datang ke gerejaku Atau ke komunitasku Nah bisa hubungin aja Kasih tau Gimana cara paling gampang Menghubungi LAI Ya melalui Instagram Kan pasti anak-anak muda Main Instagram ya Oh LAI ada Instagram ya Ada Lembaga Alkitab Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Jadi Atau ke website ya www.alkitab.org.id Disitu ada kontak-kontaknya semua Langsung hubungin aja Kak Boleh gak KKK presentasi di gerejaku Atau cerita tentang LAI Di komunitasku gitu Atau di PMK Atau apa sebagainya Nanti kita pasti datang gitu Sebisa mungkin gitu Oke Nah terus yang taknya Donasikan Oke Asik Jadi tadi ada program DWD Yang bisa kita support Dan juga semua program-program Untuk mendukung LAI Bisa dilihat di Instagramnya Lembaga Alkitab Indonesia Iya betul Oke Thank you banget Caroline Untuk waktunya Thank you Peter Chris Thank you Peter Chris Dan thank you juga Peska Randy Yang udah membahas tentang Seputar Alkitab di Indonesia ini Supaya jadi penerbangan kita semua Oke Jangan lupa Untuk terus saksikan Selasa Berbagi Minggu depan Di waktu yang sama Di GoPlay Atau di Facebook Live God bless you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax